Hai guys, jadi hari ini saya lagi buat konten Battle Hidoquinone. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di Indonesia itu masih banyak banget penyalahgunaan Hidoquinone ya. Dan hari ini saya sudah mengumpulkan beberapa merek Hidoquinone ya. Ada Revaquin, ada Vitaquin, dan ada 3 klinik yang di dalam ya saya duga keras. Di dalamnya itu ada Hidoquinone. Ini berdasarkan hasil lab sih. Nggak tau kalau hasil labnya salah ya. Tapi menurut saya ini ada yang kurang nih. Dan sebelum lengkap saya nggak akan mulai reviewnya. Karena menurut saya ada satu produk lagi yang amat sangat terkenal Hidoquinone ya, itu Melanox. Kayak kosong nih Melanoxnya nih. Nah, saya sudah minta Aspri saya untuk cari di apotek, tapi nggak ketemu. Ya, apa mungkin nggak mau kasih karena harus berresepan dokter ya. Tapi ini aku beli, nggak pakai resep dokter ini Aspriku. Enggak, tapi kalau di... Coba kita cari di aplikasi yang besar di Indonesia. Karena zaman sekarang kan kita belinya semuanya online ya. Coba kita cari di Halodok. Tapi aku nggak yakin. Ada, ada. Tapi aku nggak yakin. Pasti mau. Soalnya ini kan buy resep. Nggak bisa dianya. Jadi ini benar-benar harus diresepin oleh dokter. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa dibeli pasti. Pasti nggak bisa dibeli. Kalau di Konoha mungkin bisa. Kalau di Indonesia nggak mungkin bisa. Soalnya ini efek sampingnya sebenarnya banyak ya. Penyalagunan Hidoquinone itu banyak banget efek samping. Seperti di video pertama saya jelasin ya. Nggak bisa kan? Bisa nih. Kan nggak bisa? Bisa. Beneran? Bayar ya? Bayar pembayaran ya? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Soalnya nggak mungkin. Itu obat keras loh. Menurut peraturan. Dan ini kan salah satu perusahaan besar ya. Menurutku aplikasi ini ya. Jadi nggak mungkin sih menurutku. Nah bisa dong. Bisa. Tapi. Tapi nggak mungkin. Tapi nanti pasti pas apotiknya terima. Nanti pasti apotiknya pasti tolak. Soalnya di apotik itu nggak boleh. Mungkin kalau misalnya kita transaksi mungkin bisa. Aku positifnya kayak kok. Jangan ini ngacau. Pasti nggak mungkin. Soalnya apotiknya pasti nggak bisa. Nggak akan mau kasih pasti. Nggak kok. Astaga. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Ya nggak apa-apalah. Kita mulai reviewnya. Hari ini kita akan battle Hidokuinon nih. Jadi kita akan lombakan beberapa merek yang mengandung Hidokuinon. Yang mana yang juara satu. Yang mana yang paling tinggi. Nah seperti yang kita ketahui nih. Di negara kita. Negara Konoha nih ya. Banyak banget penyalahgunaan Hidokuinon. Kalau di Indonesia kagak. Di Konoha iya. Jadi penyalahgunaan Hidokuinon tuh banyak banget. Masif banget. Bahkan banyak modusnya. Tapi ini sudah lebih baik ya. Dulu nggak ada yang tahu Hidokuinon. Dulu orang tahu yang cuma ada Merkuri doang ya. Dan sekarang. Sejak masyarakat sudah jadi lebih cerdas ya. Masyarakat sudah tahu apa itu Hidokuinon. Tapi menurut saya penyalahgunaannya itu masih banyak banget. Bahkan melibatkan oknum dokter dan oknum pelindik. Nah hari ini kita akan tandingkan nih beberapa dosis Hidokuinon. Kita mau cek nih. Yang mana yang dosisnya paling tinggi. Jadi kalian wajib nonton sampai selesai. Siapa tahu produk ini kalian pakenya. Nah sebelum kita mulai nih. Saya mau bahas dulu apa sih Hidokuinon tuh. Jadi Hidokuinon tuh ilegal ya dong. Hidokuinon tuh legal. Hidokuinon tuh boleh dijual di Indonesia. Beda dengan Merkuri. Kalau Merkuri tuh nggak boleh dijual. Jadi kalau misalnya ada yang jual harusnya ditangkep. Karena ilegal. Sedangkan Hidokuinon itu boleh dan legal. Tapi lambangnya K. Hidokuinon masuk ke dalam kategori obat keras. Dimana perlu persepan dokter. Dibuat oleh apotekar. Dan dikeluarkan oleh apotek. Bahkan dokter aja ngasung kasih kayak gini. Nggak boleh tuh. Itu menurut formalitasnya. Dan dokter juga nggak boleh sembarangan kasih. Jadi dokter itu harus ngeresep. Baik memang kebutuhannya ini. Memang pasiennya diperiksa. Dan memang butuhnya Hidokuinon. Maka harus dikasih Hidokuinon. Dan juga dipantau oleh dokter. Nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh dibeli bebas. Nggak boleh diperpanjang sendiri. Dan nggak boleh dipakai semua wajah. Karena Hidokuinon memang bukan untuk pemutih wajah. Hidokuinon itu memang goal standar untuk pengobatan flek. Penelitiannya bahwa untuk menyembuhkan flek. Memang salah satunya adalah menggunakan Hidokuinon. Tapi hanya di flek saja. Dan jangka waktu tertentu. Bukan semua wajah. Dan unlimited waktunya. Jadi kayak oleh semua wajah selama 3 bulan, selama 6 bulan. Ada yang sampai 2 tahun. Ya jelas saja pastinya akan dapat penyalahgunaan Hidokuinon. Makanya saya bilang ini penyalahgunaan Hidokuinon. Kenapa? Karena ini legal. Tapi disalahgunakan. Sama kayak saya bilangnya Morfin. Morfin itu sebenarnya diperbolehkan dipakai di dalam dunia kedokteran. Ya kalau kayak sabu-sabu kan nggak boleh dipakai memang ya. Ekstasi memang nggak boleh dipakai ya. Morfin itu sebenarnya boleh dipakai. Atau ada beberapa obat lain ya. Yang memang dipakai di kedokteran. Ya pada operasi dipakai. Hanya untuk indikasi tertentu. Misalnya operasi, potong, amputasi dan lain sebagainya. Tapi ya. Kalau misalnya dipakai secara bebas. Dijual secara bebas. Nah itu nggak dibolehkan. Nah seperti itulah analoginya. Nah seperti yang kalian ketahui ya. Saya itu sebenarnya salah satu yang benci banget pakai Hidokuinon. Karena menurut saya untuk menghilangkan flek itu ada banyak opsi selain Hidokuinon. Jadi kalau misalnya ada yang bilang. Wah Hidokuinon. Memang iya. Secara penelitian memang iya. Hidokuinon bisa menghilangkan flek. Tapi kalau tata cara penggunaannya salah. Menurut saya malah mendatangkan flek baru. Atau kita sebutnya namanya okonosis. Dimana wajahnya semua wajah jadinya flek ya. Yang tadinya fleknya kecil. Gara-gara pakai Hidokuinon semua wajah. Akhirnya fleknya semua wajah. Ada bintik-bintik kehitaman. Ditambah bercak-bercak putih. Ada di pipi. Ada di hidung. Dan ada di kumis. Bahkan bisa menyebabkan beruntusan. Dan juga jerawatan ya. Makanya saya nggak suka banget pakai Hidokuinon ini. Even katanya itu salah satu pengobatan dalam bentuk flek. Karena menurut saya masih banyak opsi lain. Yang mempunyai efek tanpa efek samping. Ya sekali lagi saya bilang ya. Pakai secara benar aja ada efek samping. Apalagi penyalahgunaannya. Penyalahgunaan Hidokuinon. Menurut jurnal efek sampingnya itu adalah. Iritasi ya. Kulit jadi tipis. Kemerahan. Menyebabkan ketergantungan. Ya. Salah satunya breakout. Ya. Okronosis. Jerawatan. Beruntusan. Dan penggunaan jangka panjang. Menurut penelitian. Apalagi kalau dosisnya besar. Sampai 5,7%. Sampai 6%. Sampai 7%. Itu dapat menyebabkan kanker kulit. Dan itu ada penelitiannya semuanya ya. Dan Indonesia. Ini masih darurat Hidokuinon sih menurut saya. Dimana kita itu bisa membeli Hidokuinon secara bebas. Secara legal. Tanpa resep dokter. Kemarin saya sudah bongkar. Banyak banget yang jual racikan online. Online ini racikan yang memang harus personalize. Di resepin oleh dokter. Ini bisa dibeli melalui e-commerce. Ya. Market-market besar di Indonesia. Pasar-pasar bisa dibeli. Bahkan ada resellernya. Bayangkan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Nah ini kan yang buat saya berkasus kemarin. Dengan salah satu artis. Saya menggaung-gaungkan ini. Dan kasih edukasi ke masyarakat. Seperti ini. Itu yang ketahuan nih. Itu yang benar-benar curang nih menurut saya. Yang benar-benar pure. Curang banget. Ibaratnya. Etiket biru. Dijual secara bebas. Ya itu salah banget. Tapi. Ada satu yang harus kalian ketahui. Masih ada satu lagi modus. Dimana. Di Indonesia ini. Ada penyalagunan Hidokuinon. Apa ya saya bilang ya ya. Ilmu putih. Ilmu putih. Bukan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam itu kayak. Kita jualan Hidokuinon. Kolosan. Atau etiket biru dijual bebas. Itu ilmu hitam. Tapi ada ilmu putih. Dimana ilmu putih itu. Karena saya tahu. Saya bikin regulasinya. Saya ngikutin regulasi. Saya bikin klinik. Saya cari dokter. Saya gaji dokter. Terus saya ciptakan. Dan saya produksi Hidokuinonnya. Terus. Kalau katanya konsultasi. Oke. Kita ladenin konsultasinya. By chat aja. Konsultasinya apa? Cuma tanya nama. Alamat. Foto wajah. Apa yang dikasih? Sama. Jadi seratus orang yang konsultasi. Seratus-seratusnya sama. Bahkan itu diproduksi banyak. Jadi seribu yang konsultasi. Seribu-seribunya diberikan sama. Nah kalau menurut saya ini modus. Untuk mengakali regulasi. Nah. Ini yang harus. Pasien-pasien semua sadarin. Nah. Saya gak mau banyak ngomong. Kita langsung masuk ke. Battle Hidokuinon ya. Jadi ya. Saya ada beberapa merek disini. Ya. Supaya adil. Ada tiga merek. Yang. Bisa dibeli di apotek. Dan sudah jelas banget. Terang benderang banget. Bahwa isinya adalah Hidokuinon. Tanpa disembunyikan. Jadi kayak ini ya. Melanox Hidokuinon. Dok ini legal gak? Legal. Nanti saya dituntut pula. Dengan yang punya produknya kan. Ini legal. Dan boleh dijual. Tapi sekali lagi. Harus per resepan dokter. Hidokuinon 2%. Nah dok. Hidokuinon yang punya efek itu berapa sih? 2-5%. Itu yang diperbolehkan. Dipakai di Indonesia. Dan sekali lagi. Itu dibawa per resepan dokter. Bukan cuma. Kalau cuma dokter. Cuma ngeresep doang. Kasih. Ya. Itu boleh. Tapi dok. Dokternya kasih. Jangka panjang dok. Dokternya kasih semua wajah dok. Kalau menurut saya. Itu melanggar etika. Sebenarnya tidak diperkenankan. Dipakai di semua wajah. Dan jangka panjang. Tapi saya gak bisa ngomong. Karena dokter tersebut. Itu sudah mengikuti semua aturan. Ngerti gak kalian? Jadi ini. Saya gak ngomong. Dia melanggar hukum. Tapi lebih ke melanggar etika. Ini oknum dokter ya. Kalau ada oknum dokter yang seperti itu punya. Saya yakin gak ada. Kalau di Indonesia. Kalau di Konoha banyak. Dan ini adalah Melanox 2%. Jadi ini adalah level terendah dari hidokuinon. Kalau satu lagi. Dia punya juga Melanox 4T. Itu adalah Melanox 5%. Kalau saya gak salah ya. 4% ya. 4% ya. Oke 4%. Nah disini saya juga punya. Revakuin. Jadi revakuinnya lebih tinggi disini. Revakuin hidokuinon 4%. Tretinoin 0,05%. Dan ditambah dengan fusionolon. Asetonit 0,01%. Dok. Apa ini dok? Ada hidokuinon. Ada tretinoin. Ada fusionolon. Nah. Ini adalah paket trio. Menurut saya ini yang paling sering dikombinasikan. Jadi. Tretinoin. Itu yang buat ngelupasin kulitnya. Jadi kayak dia ngebuka jalan. Jadi kulitnya dikelupasin sedikit. Kayak gitu. Ini yang menyebabkan kulitnya itu kemerahan. Kalau hidokuinon itu skin bleaching. Jadi begitu dimasukin. Dia akan buat efek putih. Tapi putihnya sementara. Ketika kalian lepas. Dia akan breakout. Kecuali dipakai di satu titik saja. Melasmanya. Dia akan menghilangkan melasmanya. Dan tidak boleh dipakai jangka panjang. Di bawah kontrol dokter. Harusnya seperti itu. Tretinoinnya itu ngelupasin kulit. Dan buat merah. Fluicinola ini akan buat adem. Jadi steroid yang buat adem. Steroid dipakai jangka panjang. Itu bisa menyebabkan tipisnya kulit. Dan bisa menyebabkan pembunuh darah merah halus. Keluar. Ini Vita Queen 5%. Nah. Jadi ini. Kalau sudah saya battle ini. Saya urutin ya. Ini yang paling rendah. 2%. Ini 4%. Yang ini adalah 5%. Ini yang paling tinggi. Ada di Indonesia. Kalau kemarin ada yang 5,7%. Itu menurut saya luar biasa. Saking dia pengen auto glowing banget. Awal-awal dipakai sudah glowing banget. Bahkan pakai artis lagi untuk mempromosikannya. Saya jadi nggak tahu lagi ya. Dan. Ya seperti kalian yang tahu. Saya nggak ngomong efek samping deh. Nanti salah lagi kan. Jadi. 2, 4, 5%. Jadi yang pemenangnya sampai sekarang adalah. Vita Queen. Hidok Queen 5%. Ini yang paling tinggi ya. Tapi sekali lagi saya ngomongnya. Tidak ada yang salah. Entah siapa yang salah. Dari beredarnya. Obat yang mengandung. Hidokinon tersebut. Karena ini legal. Tapi sekali lagi. Harus persepannya buy. Dokter. Dan dibeli di apotek resmi. Walaupun. Kayaknya. Aspri saya beli. Nggak pakai resep nih di Indonesia. Konoha. Konoha. Kalau di Indonesia kagak. Nah. Di samping saya ini. Ada 3 klinik. Yang saya duga. Menggunakan Hidokinon. Nah. Saya harus hati-hati ngomong. Jadi saya akan review. 3 klinik ini. Jadi yang pertama. Adalah klinik N. Jadi ini klinik N. Di mana produknya. Ini. Saya ketemu. Di e-commerce. Ya. Saya juga sudah cari. Di kliniknya langsung. Saya cek. Dan benar. Ini produknya sama. Ya. Kliniknya namanya N. Kalian nggak usah tebak-tebak. Ini mari kita jadikan pelajaran. Untuk kita bersama saja ya. Jadi saya nggak pengen. Punya masalah. Nanti karena katanya. Dok. Dokter. Ingin menjatuhkan klinik lainnya. Saingan lainnya. Saya nggak ada arah ke sana. Dok. Ini katanya dokter juga punya klinik kecantikan. Maka buat kayak gini. Karena saya punya klinik kecantikan. Maka saya tahu modusnya. Kalian yang di rumah. Nggak tahu kan modusnya kenapa kan. Karena kalian nggak punya klinik kecantikan. Saya yang punya klinik kecantikan. Saya tahu banget modusnya. Bagaimana cara menyelundupkan hidup Winon. Ya makanya saya ceritakan kepada kalian. Kalau kalian bilang saya iri. Saya nggak iri. Klinik saya kebetulan sudah rame. Klinik saya kebetulan sudah baik-baik saja. Saya pengen kalian. Saya kesian. Karena banyak banget korban. Dari beberapa oknum klinik. Yang katanya kliniknya bagus. Kliniknya keren. Viral. Pakai artis. Tapi pakai etiket biru. Dan aduh. Saya nggak bisa ngomong deh. Banyak banget pemalsuannya. Dan buat wajahnya merah. Saya tuh. Kalau misalnya ada klinik nipu pasien. Oknum klinik menipu pasien. Saya tuh nggak jadi masalah. Cuma kalau misalnya. Bukan hanya menipu. Tapi juga mencelakakan pasien. Nah itu. Saya nggak bisa terima ya. Jadi. Agak sedikit apa ya. Nggak enak hati saya ya. Jadi ada empati saya. Yang ngerasakan saya nggak enak ya. Dan ini. Saya sekali lagi. Ini kliniknya N. Ini semuanya lengkap ya. Jadi pakai etiket biru. Instalasi. Farmasi. Jadi semuanya nggak ada yang salah. Kliniknya jelas. Dokternya ada. Etiket birunya juga jelas. Jadi etiket birunya sudah obat luar. Ini merek kliniknya. Semuanya lengkap semuanya ya. Yang jadi permasalahan adalah. Ini dijual ada di e-commerce saja ya. Saya yakin kalau di kliniknya. Ini buy resep dokter. Jadi ini nggak Bepom. Sudah jelas ya. Kalau ini Bepom semuanya. Karena ini masuk kategori obat. Walaupun ini Bepom. Bukan artinya kalian boleh pakai secara umum ya. Dan ini produk ini. Produk dari klinik N ini. Untuk krim malam ya. Saya masukin ke lab. Dan hasilnya. Hidokinon 3,6%. Jadi isinya itu mengandung Hidokinon 3,6%. It's okay sih sebenarnya. Nggak ada yang salah. Karena beliau klinik. Dan beliau juga punya dokter. Asal benar-benar. Di konsultasi benar-benar langsung. Sesuai kebutuhan. Tidak pakai semua wajah. Tapi kalau pakai semua wajah. Menurut saya ini adalah penyalahgunaan Hidokinon tetap ya. Melanggar etika. Yes menurut saya. Oke guys. Kita akan masuk ke klinik yang kedua. Ini pakai kotak. Pakai kotak racikan. Saya itu sering lihat racikan. Tapi saya nggak pernah lihat racikan dikotakin. Coba. Nah itu yang ditanyakan. Apa fungsinya? Dan kotaknya cukup bagus. Ada nama dokternya di sini ya. Jadi nama kliniknya B. Nama kliniknya B. Ini adalah salah satu klinik yang cukup viral. Punya mitra, punya reseller. Kata-kata keduanya E. Dan belakangnya S. Jadi ini klinik yang. Saya belinya juga di kliniknya langsung. Jadi ini berdasarkan konsultasi. Saya datang ke kliniknya. Dan memang saya belinya bayi langsung ke klinik. Tapi kan saya beli itu harus 10 ya. Kalau masukin ke lab itu harus 10. Jadi nggak bisa beli kayak 1, 2. Harusnya kalau misalnya kita datang ke klinik ya. Kita konsultasi dikasih etiket biru. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi ini jangan kalian berpikir bahwa semua etiket biru itu jelek ya. Nggak ya. Jadi kalau misalnya kita datang. Dokter kasih etiket biru itu boleh-boleh saja. Tapi personalize. Dan sebenarnya untuk menghindari dokuinon. Kita tuh sebagai pasien itu berhak bertanya. Dok apa yang diresepin ini ya? Apa dalam etiket biru ini ya? Pada pasien ini saya bertanya. Tapi saya tidak dijawab. Apa isinya? Dan saya bisa beli 10. Bayangkan saya bisa beli 10 ya. Tapi di klinik tersebut. Dan klinik tersebut punya dokter. Jadi sebenarnya secara prosedur ini tidak salah. Tapi saya disarankan untuk memakai ini pada malam hari. Dan dipakai ke semua wajah. Jadi menurut saya ya ini secara prosedurnya oke. Tapi ada penyalahgunaan ya. Ini kita cek. Kita lihat dalamnya bentuknya warnanya kuning ya. Warnanya kuning seperti ini punya. Nah udah, kita masukin ke lab aja ya. Nggak usah banyak-banyak ini ya. Supaya kita langsung dapat hasilnya. Dan kita masukin ke lab. Dan hasilnya adalah. Diduga keras. Isinya adalah hidrokuinon 3,4%. Oh, tinggi juga ya. Tapi ada banyak testimoni pasien yang ngomong. Kalau klinik tersebut cukup baik ya. Apalagi treatment lasernya disana menurut pasien itu cukup baik. Kalau menurut saya. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Saya juga nggak sebut nama kliniknya ya. Jadi saya nggak berusaha memojokkan klinik manapun ya. Kalau menurut saya. Penggunaan laser pada tempat tersebut tuh biasa aja. B aja. Cuma hampir semua laser pulang dari sana. Diberikan produk ini. Kalau saya nggak salah pengamatannya. Mungkin bisa dikonfirmasi. Mungkin bisa diklarifikasi oleh yang punyanya. Kalau ngerasa. Rata-rata diberikan etiket virus seperti ini. Punya ya pasti glowing. Glowing-nya bukan karena lasernya. Tapi glowing-nya karena produknya. Tapi kalau coba dihentikan. Pasti wajah kalian akan breakout ya. Mudah-mudahan. No comment deh. No comment. Itu mah gerita. Lu. Masa bodoh. Nah nanti adsennya nggak apa. Oke kita akan masuk ke produk yang ketiga. Ini lebih dasyat lagi nih. Produk kliniknya. Klinik E namanya. Klinik E. Dan ini ada di shop. Bener ya? Ada di shop. Wow. Gila ya? Shop. Saya sudah ketemu obat pelangsing abal-abal kemarin. Ketemu lagi etiket biru bisa dijual di shop. Ini cuma bertanya ya. Kok bisa sih? Karena setahu saya katanya itu mall dengan standar formulirnya cukup ketat ya. Kok bisa jualan etiket biru ada di sana? Ini ya dari kemasannya klinik E ya. Ada etiket biru. Kecil banget tuh tumpah tulisannya. Ada night cream. Dan sini ada simpan di dalam kulkas lemari es. Jadi simpan di dalam lemari es. Kita lihat ya. Kita coba masukin ke lab aja nih pokoknya. Produk ini saya nggak ketemu di... Bukan tidak ketemu. Saya tidak dapat di kliniknya. Tapi saya dapat di shop. Dan saya sudah cocokkan dengan kliniknya. Itu sama purchase. Dan itu adalah official resminya yang ngejual ya. Dan nggak apa-apa saya masukin ke lab. Dan hasilnya adalah hidroquinone 4,4%. Jadi ini yang salah satu yang paling tinggi ya. Jadi kalau saya urutin ya. Ini klinik B. Ini paling rendah 3,4. Klinik N 3,6. Dan klinik E itu isinya adalah hidroquinone 4,4%. Diduga keras berdasarkan hasil lab ya. Guys jadi inilah kenyataan dan realita yang ada di Indonesia. Ya mau nggak mau suka nggak suka. Pak ini saya paparkan ke kalian. Kalian sendiri aja yang menilai. Kalau memang kalian pengen pakai hidroquinone. Dengan klinik seperti itu punya. Dengan oknum klinik seperti itu punya. Silahkan. Tapi menurut saya pasiennya harus tahu. Tapi kalau pasiennya sudah tahu. Tetap mau ya silahkan. Kalau pasiennya tidak mau. Ya itu akan membuka pikiran. Dan saya bisa menyelamatkan kalian. Saya kasih tahu kalian. Dan kita sebagai pasien. Itu sebenarnya punya hak untuk bertanya. Apa sih racikan yang diberikan kepada saya? Hidroquinone. It's okay. Jangan terlalu parno. Karena hidroquinone itu juga legal di Indonesia. Tapi bertanya. Kenapa dokter memberikan saya hidroquinone? Bagaimana cara penggunaan hidroquinone ini? Ya efek sampingnya apa dong? Apakah ada opsi lain selain itu? Ya jadi kita sebagai pasien itu berhak bertanya. Kenapa? Karena efek sampingnya itu kita yang dapat. Efeknya itu kita. Yang sembuh kita yang dapat efek sampingnya juga kita. Ya jadi bukan dokternya. Ya dokternya itu punya sumpah untuk membantu kita. Dan saya cukup kecewa dengan beberapa sumpah dan beberapa aturan yang dilanggar disini. Tapi saya percaya bahwa semuanya masih bisa diperbaikin. Mudah-mudahan kalian semuanya cantik dengan cara yang sehat. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya. Kalian silahkan hubungin ke nomor di bawah ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Kalau gue tau tentang permasalahan ini. Ya gue akan luruskan. Tapi kalau gue gak tau ya gue akan diem. Gue ranya kayak begitu. Tapi kan itu bukan hak lo untuk meluruskan urusan orang lain. Kok bukan hak gue? Ya kalau gitu gak usah main sosial media dong. Orang-orang semua. Kok netizen kagak dikomentarin yang dia juga selalu mau ngomentarin orang? Ya kan dia hanya netizen yang mungkin sorry. Nah gue kan juga. Anggaplah gue juga netizen. Enggak. Lu kan mau netizen? Enggak bisa. Oh bisa dong. Gue juga selebriti tapi gue juga pengguna sosial media. Pegiat. Pegiat. Kalau ada sesuatu yang salah. Masa kita diemin onak? Oke. Kasian loh para penerus-penerus bangsa ini.